Ya saudara kita awal informasi pertama di pagi hari ini. Terputusnya Jalan Titian di Jalan Panglima Batur Surgi Mufti Banjarmasin membuat warga berinisiatif membangun jalan alternatif sementara. Menggunakan tumpukan balok, Jalan Suwadaya ini dibangun untuk memudahkan warga melintas dibanding menunggu perbaikan di tahun 2024 mendatang. Terputusnya Titian Beton sepanjang 20 meter lebih di Jalan Panglima Batur Surgi Mufti Banjarmasin membuat warga berinisiatif membangun jalan alternatif sementara. Menggunakan tumpukan balok, Jalan Alternatif ini dibangun lantaran perbaikan yang dijanjikan pada tahun 2024 oleh pemerintah kota Banjarmasin dinilai terlalu lama. Sementara jalan ini menjadi jalur terdekat warga menuju ke pasar dan ke sekolah tanpa harus berkeliling ke rute yang cukup jauh.